saya jadiin konten nggak apa-apa enggak ini saya jadikan konten nggak apa-apa udah udah salah tadi sampean dari mana dari pekayon ya Alhamdulillah ini masih receki ini emang belum kita tes untuk sinyalnya kalau untuk simsatu sih normal tapi simsatunya posilang aktif nggak ini aktif Oh coba deh kita belum ngecek karena ada polanya kan ya coba dicek dulu silang yang satunya itu yang satunya normal itu nggak ada masalah karena ada satu nomor kali ya simnya ada dua ada dua sims ya kalau misalkan biar nggak penasaran dipindah sim 1 ke sim 2 soalnya disitu silang biasanya kalau yang satunya normal yang itunya juga nggak masalah sih biasanya iya ada dua itu tapi kebaca ya di situ ya coba pindahin Telkomsel ya coba aja normal semua Oh kartunya soalnya ini kan tadi kan di kartu ini kan ini nyalah ya berarti kartunya di sinyal sih Alhamdulillah masih bisa tertolong terus ini juga ya kemarin kalau nggak salah katanya sempet di apa yang di riset di ya di white gitu Oh enggak tapi enggak sih ini ada yang hilang soalnya kan kalau misalkan di riset otomatis pola juga kan hilang kemarin hanya sekedar diatur ulang jaringnya atau gimana lah kesimpulannya gitu karena kalau misalkan ya dari handphonenya dipindahin otomatis kan nggak ada sinyal bagian sini tadi kan udah bagian sini kan ya nggak ada sinyal tuh ya terus porisinya juga langsung manteng ya diri hot aja ya Ya sebenernya Mas seperti yang saya diomongin di setiap video itu kalau untuk tipenya ini yang penting nggak salah langkah di awalnya loh di awalnya nggak salah prediksi kalau diri itu bisa rusak lagi ah nah ya kayak gini untuk garansi kan dua bulan untuk kasus yang kita kerjain nah play tapi ya jujur aja kita sih nggak bisa ngomong manis ya nggak bisa molung-molong pasti ini pengga namanya elektronik ya bisa aja mati sewaktu-waktu error itu wajarlah tapi ya kesimpulannya gitu garansi dua bulan untuk saat ini tidak ada yang diganti ini berarti ini udah ya beri ya kayaknya ada tanpa besi ini ntar coba cari dulu selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam jumpa lagi sobat semua di channelnya media teknik seluler kita akan menggarap lagi masalah handphone tentu saja kita akan belajar bareng lagi nih ya mengulas ya mudah-mudahan saja bisa sampai tuntas ini kebetulan barusan datang juga ini konsumen dari area pekayon ya dibilang jauh ya nggak jauh-jauh banget ya dibilang dekat juga nggak terlalu dekat ya pekayon ke Cilengsi kalau ditempu dengan kendaraan motor itu lebih dari 30 menit dan seperti biasa ini membawa handphone Redmi Note 9 hehehe rupanya si mas yang dari pekayon ini tidak lolos juga dari wabah restartnya Redmi Note 9 jadi kita kali ini akan membahas bareng-bareng Xiaomi Redmi Note 9 yang kasusnya seperti biasa bawaan orok kita coba ya untuk kasusnya langsung saja ini kita nyalakan ya handphonenya hidup kemudian mati lagi ya mati sekali ya disini perlu diperhatikan banget ya disini mati sekali bukan mati hidup mati hidup dengan tanpa di charger ya kalau kita nyalakan kemudian muncul logo Mi dibawahnya Android dia mati lagi dalam 12 detik itu perlu diperhatikan banget itu ya karena ada perbedaan di saat kita mendapati kasus yang sama tetapi tingkahnya rada beda contoh misalkan kita nyalakan nyala kemudian mati hidup mati hidup tanpa di charger itu kita akan beda lagi ya untuk analisa dan prediksinya ke depannya itu nah sekarang sembari kita mengecek konsumsi arus yang didapat kira-kira berapa ya sambil kita cas seperti biasa kita menggunakan USB cas merek Sunsen produk dari skematik kalau bisa buat para pemula dan amatir seperti kita-kitaan perlu banget ya ini USB cas ini ya ada yang namanya USB Smart juga ada cuman akhir-akhir ini yang bacaannya USB Smart itu susah dicari ya jadi sekarang kebanyakan ya USB cas tapi ya sama aja ya untuk fungsinya dulu juga saya menggunakannya USB Smart ya kemudian dibanting sama anak rusak pas beli lagi dapatnya malah USB cas oke kita akan coba cas ini ya handphonenya perlu diperhatikan ya untuk monitornya juga di saat kita hubungkan ap xiaomi redmi note 9 ini kita hubungkan nah dia hanya memiliki konsumsi arus di 0,6 ampere bahkan terkadang turun lagi drastis ya di 0,5 kadang 0,1 0,2 jadi tidak stabil ya untuk penerimaan konsumsi arusnya seperti ini ya ya seperti kita lihat nah mungkin sedikit rincian lagi ya untuk kasus ap xiaomi redmi note 9 dengan kasus seperti ini yang kalau kita nyalakan kemudian mati lagi sekali tanpa di charger dan di saat kita hubungkan handphonenya itu langsung restart restart sendiri itu kebanyakan yang sering kita dapati penyebabnya adalah dari bagian hardware ya memang bisa aja terjadi ya untuk kasus semacam ini itu bisa dari software bisa dari hardware cuman kebetulan kalau misalkan gejalanya seperti ini itu kebanyakan dari hardware ya karena kalau misalkan kita mau ke arah software ya paling tidak langkah awal sebagai barometernya itu handphone ini mesti bisa masuk ke mud recovery dulu ya nah sekarang barangkali penasaran padahal kita udah punya prediksi ini ke arah IC sinyal ya tapi ini sebagai rincian dan pembelajaran buat kita lagi ya nah kita akan coba masukkan handphone ini ke mud recovery dengan cara kombinasi tombol power dan tombol volume atas secara bersamaan kalau misalkan muncul logo mi kita lepaskan tombol powernya kita buktikan aja dulu ya supaya kita tidak salah langkah dalam eksekusinya karena kalau salah langkah ya kadang bisa fatal ya yang tadinya penyakitnya cuma satu akhirnya bisa lebih dari satu kita langsung tekan tombol power dan tekan tombol volume atas secara bersamaan kita lepaskan tombol power ya saat muncul logo mi dan dia tidak mau ya berarti kemungkinan ke arah software ini jauh ya jadi kalau kondisi seperti ini ya sangat 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 disarankan jangan di software ya terlebih kalau misalkan konsumennya mengharapkan datanya itu aman tentu saja kalau di software ya data udah pasti hilang dan penyakitnya belum tentu sembuh ya nah kemudian kalau misalkan baterainya ah mungkin lemah ya itu juga sangat mustahil karena kalau misalkan kita sambil charge handphonenya kan sudah otomatis mati hidup mati hidup di saat kita hubungkan ke charger ya jelas tidak akan bisa masuk mon recovery ya kemudian juga bisa dari tombol on off yang error tetapi dengan di charge langsung otomatis mati hidup mati hidup tapi kalau di charge itu tidak hidup sendiri ya jelas tidak ada ciri ciri ke arah tombol on off ya kemudian penyebab selanjutnya itu bisa dari baterai nah kalau misalkan dari baterai itu biasanya kalau misalkan kita hubungkan itu konsumsi arusnya sangat rendah ya karena kalau untuk baterai yang normal baik normal ada isinya maupun normal kompo ini ya L-man ya di saat kita hubungkan itu mestinya punya konsumsi arus ya di atas 1 ampere nah disini memang 0,6 ampere ya ada ciri ciri ke arah baterai namun penyebab daripada konsumsi arusnya rendah itu bisa disebabkan karena mati hidup mati hidup yang sudah terjadi error pada IC sinyal ya jadi ya kita akan coba eksekusi aja kita akan lanjut kita akan buka dulu nah kemudian diantaranya yang bisa menyebabkan kondisi seperti ini kebanyakan yang sering kita dapati ya itu ya dari IC sinyal entah itu IC PA ataupun IC RF pernah juga ya kita mengalami gejala-gejala seperti ini terjadi pada IC Wifi namun saya jarang banget ya kalau misalkan kendalanya itu dari IC Wifi perlu diingat juga ini ada sidik jari kita jangan sampai lupa ya jangan langsung tarik saja nah seperti yang kita lihat ya ini untuk fisik daripada baterai sepertinya masih normal ini ya masih mulus dan masih padat belum melembung dan juga belum kembung ini kita bisa pastikan kondisi baterainya ini masih layak pakai ya ya mudah-mudahan saja video ini bisa bermanfaat buat kita semua seperti kata pepatah bahwasannya berbagi itu indah mudah-mudahan video kali ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi memang untuk kasusnya note 9 ini kasus-kasus jebakan ya tapi ya memang HP ini sih punya parameter tersendiri ya dan parameternya itu ya parameter jebakan jadi kita abaikan dulu ini untuk ke arah baterainya ya ini kondisi mesinnya masih maknyos ini ya masih kinclong ini masih perawan ininya juga masih rapi ya karena menurut user juga ini belum pernah di service katanya nah untuk posisi IC sinyalnya itu sendiri yaitu IC PA atau IC RF itu ada di dalam kaleng ini jadi mau tidak mau ya kita harus mengangkatnya ya kita cobotin dulu untuk kamera-kamera nya ini supaya tidak kena efek disaat kita pengangkatan kaleng penutup dari IC PA nya ini selanjutnya kita akan tutupi dengan aluminium foil ini juga jangan lupa ya sangat penting banget menutupi areal-areal yang sensitif terhadap panas dengan aluminium foil supaya tidak pada leleh ya terutama ini pada bagian sim tray kemudian soket kamera selanjutnya kita siapkan selanjutnya untuk temperatur panas mesti diingatkan lagi ya itu kita bisa melihat dari warna mesin kalau misalkan warna mesinnya itu warna tua itu biasanya butuh temperatur yang cukup tinggi ya contoh saja kalau misalkan warnanya muda itu biasanya blower kita menggunakan temperatur di 300 maksimal juga 325 itu sudah cukup tapi untuk warna mesin tua seperti ini kadang itu butuh temperatur di 380 sampai 400 an hanya saja kita setting ini di 380 ya enggak sampai 400 karena saya pernah menggunakan di 400 itu terlalu over ya untuk panasnya itu karena kalau terlalu over juga bisa buruk ya efeknya terhadap komponen-komponen yang ada di sekelilingnya itu dan seperti biasa kita kasih ramuan ajaib dulu ini ya yaitu fluk untuk membantu mempercepat pelepasan kaleng penutup IC PA ini tidak usah banyak-banyak ya cukup sedikit aja yang penting bisa merata oke are you ready kita langsung saja eksekusi ya bismillahirrahmanirrahim ini lumayan keras ya sobat ya emang untuk warna-warna tua seperti ini cokoparasi ini dilalamin akhirnya terangkat juga dan kali ini cukup lumayan keras ini ya makanya ada yang bertanya kalau dicongkel bisa apa enggak sepertinya cukup susah banget ya bahkan mungkin sangat terentan ya mengkhawatirkan untuk jalur-jalur dan area sekeliling ini bisa mengelupas karena tertarik ya saking kencangnya timahnya itu oke sambil menunggu mesinnya dingin kita buka dulu ini aluminium foilnya nah kalau sudah dingin kita bersihkan dulu ya supaya bersih dengan thinner bisa dengan kontak thinner juga bisa nah kalau sudah kita bersihkan itu kita keringkan dulu supaya tidak ada lembab ya untuk mengeringkannya juga dengan solder wap juga bisa ya cukup anginnya aja yang kita gunakan kalau ada head dryer juga lebih praktis lagi ya kalau head dryer kan lebih banyak anginnya oke kita tunggu dulu sebentar ini ya mesinnya agak dingin setelah dingin kita akan coba tes dulu ya kita akan pastikan dulu kondisi mesinnya setelah kita angkat penutup kalengnya ini apakah kondisi mesinnya ini masih hidup seperti semula atau mati total atau juga kalau memang ada keberuntungan malah normal ya hehehe tapi yang jelas dalam hal ini cek dan recheck itu jangan sampai dilewatkan ya kita sebelum melangkah ke arah selanjutnya yang mesti kita cek dulu tiap langkah yang kita lakukan supaya kita bisa mengambil inisiatif maupun prediksi harus kemana ya nah ini sepertinya sudah dingin kita akan coba tes ini ya hitung-hitung undian berhadiah ini normal syukur Alhamdulillah kalau misalkan belum normal ya kita lanjut lagi ya untuk target selanjutnya kita pasang ini dulu ini untuk soket-soketnya soket konektor soket LCD dan juga konektor baterainya selanjutnya kita akan coba tes Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Yorobbilalamin HP nya tidak mati kita tunggu sebentar dan sebetulnya setelah 2 detik 3 detik kita sudah bisa mengambil kesimpulan ini dengan pengetesan ini ya punya keyakinan yang cukup besar ini kalau handphonenya ada perubahan yang lebih baik kita tunggu satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan dalam hitungan delapan lah lihat ya sobat ya disini sudah ada loading titik tiga ini berarti ini ya insyaallah maknyos ini udah Alhamdulillah Yorobbilalamin wow istimewa dan ini seperti yang kita lihat handphonenya sudah pada tampilan menu dan ini ada polanya saya nggak tahu tapi memang orangnya ada di depan tetapi ya kita sambil langsung rapikan aja ini karena untuk kondisi handphonenya untuk mati hidup mati hidupnya itu ya sudah normal ya nah yang tadi saya bilangin ya ini kan baterainya ada 95% mestinya itu kan di saat kita colokan dengan USB di saat detik-detik pertama itu biasanya kan ada konsumsi arus yang normal ya ya paling tidak 1 ampere lah bahkan ya biasanya kalau disini sampai 90% lebih sih ya mestinya di saat kita colokan di detik yang pertama dan yang kedua itu ya konsumsi arusnya itu lebih dari 2 ampere nah kita coba ini ya nah seperti yang dilihat ya 1 ampere lebih mestinya kan seperti ini ya makanya sering kali saya bilang untuk Note 9 ini ya memang jebakan sekalipun baterainya ada isi ternyata konsumsi arusnya itu ya rendah dan kalau misalkan kita kalau belum punya pengalaman tersendiri ya tentang parameter handphone Note 9 ini tentu saja ya arahnya ya salah satunya ke baterai oke seperti itulah ya sobat ya kita memang mesti teliti ya mesti cermat dan juga seperti kata pepatah ya bahwasanya pengalaman itu adalah guru yang paling bijaksana ya ya ini mungkin salah satunya nah sekarang kita akan langsung merapikan saja karena masih ada satu hal lagi yang akan kita pastikan yaitu bagian sinyal ya sebab tadi kan yang kita oprek itu kan bagian isi sinyal ya yaitu ICPA dimana ICPA ini kan fungsinya untuk sinyal setelah ini mati hidup mati hidupnya sembuh ya kita akan memastikan sinyalnya itu normal atau tidak tetapi untuk memastikannya kita rapikan aja langsung ya supaya tidak dua kali kerjaan ini kita pasangin rapi oh iya satu lagi yang perlu saya sampaikan ini yang seringkali dipertanyakan di komen-komen ya terutama di video saya yang perlu saya jelaskan lagi ini kan dengan dicabutnya penutup kaleng ini kan sembuh ya tapi bukan berarti itu kendala dan penyakitnya ada di penutup kaleng ya bukan berarti seperti itu kalau permasalahan tetap ada di bagian IC sinyal atau ICPA ini ya tapi yang jelas permasalahannya bukan dari penutup kaleng ini sekalipun ini sembuhnya adalah di saat kita penutup kalengnya itu diangkat sebenarnya prosesnya seperti ini di saat kita mengangkat penutup kaleng ini itu kan kita gunakan dengan temperatur yang cukup tinggi yang biasanya kita gunakan itu 300-325 sedangkan di saat kita menutup penutup kaleng ini itu kan mencapai 380-400 temperaturnya ini jadi udah terlalu over ya panasnya itu jadi kemungkinan besar di saat pengangkatan dengan temperatur yang tinggi itu seakan-akan ICPA ini sudah terkena rehort jadi seperti itu ya prosesnya oke handphonenya sudah rapih kita akan coba nyalakan oke handphonenya sudah ke tampilan menu kita akan coba cek dan hasilnya wow istimewa seperti yang kita lihat disini sinyalnya sudah keluar ini cuma karena ada polanya tapi saya yakin ini kalau tampilan seperti ini itu ya sinyal sudah ada ya dan disini juga sinyalnya kuat ya tapi yang satu kok silang ya ntar kita tanyakan ke pemiliknya apakah kartunya aktif atau tidak tapi yang jelas disini yang satu sudah normal kita akan coba cek untuk bagian datanya ya kita coba matikan wifi nya kemudian kita nyalakan datanya dan hasilnya wow masih tetap istimewa untuk sinyalnya ya oke sobat demikannya ya kita Alhamdulillah ini bisa menyelesaikan dalam hal mengupas tuntas permasalahan hape xiaomi note 9 yang dari pekayon ya Alhamdulillah si mas ini masih ada rejeki jauh-jauh datang ke MTC tidak sia-sia ya itu semua juga berkat doa dan supportnya sobat-sobat semua ya salam sukses salam sejahtera dan istimewa semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati